Terima kasih animasi bersama kami di Buletin Indonesia Siang Pemirsa Kereta Pasundan jurusan Nugubeng Surabaya menuju Bandung selasa pagi mengalami anjlok di kawasan Kadungora, Garut, Jawa Barat. Akibatnya jalur selatan ditutup sementara dan tidak bisa dilalui. Seluruh penumpang kereta api dievakuasi menggunakan sejumlah bus penuju Bandung. Delapan rangkaian gerbong dan satu lokomotif kereta pasundan yang membawa penumpang tujuan Bandung ini anjlok di kawasan Kadungora, tepatnya di Kampung Padi Sentra, Desa Karangmulia, Kecamatan Kadungora, Garut, Jawa Barat. Sejumlah petugas dari PT KAI sejak selasa pagi hari terus melakukan upaya perbaikan dengan membenahi bantalan rel kereta yang anjlok. Akibat kecelakaan ini, jalur selatan lumpuh dan sejumlah jadwal keberangkatan kereta api terpaksa ditunda sambil menunggu perbaikan. Sedangkan seluruh penumpang kereta pasundan dievakuasi petugas dengan berkodakan bus menuju Bandung.